Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan memberikan tutorial cara print pdf menjadi sebuah buku atau satu kertas jadi bolak-balik secara otomatis nah langsung saja kita mulai yang pertama buka dulu file atau my computer kemudian pilih pdf yang ingin kita jadikan buku misalnya saya disini sudah ada pdf yang sudah saya download kemudian saya ingin cetak menjadi sebuah buku tinggal klik kanan open setelah terbuka selanjutnya pilih tanda titik 3 di atas pojok kanan atas pilih print atau bisa menggunakan tombol ctrl plus P atau bisa juga langsung klik print tanda print atau gambar print di pojok kanan atas ini setelah kita pilih print kemudian muncul tampilan seperti ini kita scroll ke bawah kemudian more setting kita tarik lagi ke bawah scroll ke bawah pilih tulisan print using system dialog atau ctrl plus shift plus P kemudian kita klik kiri dialognya kemudian pilih preference pilih yang ini preference klik kiri kemudian disini kita bisa atur halaman ukuran kertasnya kemudian jenis kertasnya kemudian kualitas kertasnya kalau mau lebih tebal mungkin kita bisa pilih yang di bawah sini kemudian standarnya ini bisa cetak standar kemudian cetak tinggi seperti itu namun kalau hanya buku cukup pilih standar nah untuk bolak-baliknya nanti atau membuat buku itu adalah pengaturannya disini percetakan dua sisi nah disini yang tadinya tidak aktif kita pilih manual penjili dan tepi panjang pilih yang tengah ini kita klik kiri setelah kita klik ini manual penjili dan tepi panjang kita tinggal klik ok klik ok nah setelah itu kita pilih apply ya apply kemudian kita pilih print tinggal ditunggu nah ini dia mulai nge print karena pdf ini yang kita cetak ada 10 halaman berarti nanti bolak-balik hanya menjadi 5 lembar ingin kita jadikan buku jika printer muncul seperti ini kedap-kedip kedap-kedip dia tidak mau nge print dan di print muncul seperti ini maka tinggal klik tanda biru ini saja dia akan lanjut lagi mencetak halaman 1 halaman 3 kemudian selanjutnya halaman yang ganjil-ganjil nanti tinggal kita bolak-balik sebelahnya dia mencetak yang genap-genapnya di sebelahnya setelah muncul perintah seperti ini di laptop maka kita tinggal klik lanjutkan namun sebelum kita klik lanjutkan kita harus balik dulu kertas yang ada di yang sudah kita print halaman ganjilnya tadi setelah kita cetak seperti ini baru kita balik seperti ini baru kita masukkan kertas yang ada di sini setelah kita balik kemudian kita klik lanjutkan klik lanjutkan ya tinggal tunggu hasilnya yang tadi pertama itu di print adalah halaman pertama nah yang ini yang di print adalah halaman keduanya berarti halaman genapnya jadi nanti akan menjadi sebuah buku halaman pertama halaman kedua seperti itu begitu selanjutnya sampai selesai nanti demikian tutorial dari saya cara print menjadi buku semoga dapat bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati